Pada Maret ini, seorang seniman lukis asal Telungagung, Aditya Krishna, tengah bersiap untuk menggelar pameran di Amerika Serikat. Memanfaatkan teras rumahnya di desa Pelosok Kandang, Kecamatan Kedungwaru, Aditya tengah menyelesaikan beberapa lukisan yang akan dibawa ke negeri Paman Sam tersebut. Bukan sebarang lukisan, 20 karya yang akan dipamerkan di salah satu restoran di Dallas pada 9 hingga 23 April mendatang tersebut dilukis menggunakan ampas kopi alias CT. Aditya mengatakan 20 lukisan CT yang akan dipamerkan seluruhnya bertema budaya Jawa. 10 lukisan merupakan visualisasi dari Panyandra Bahasa Jawa yakni Candranewong Minum atau Panggambaran 10 Tahapan Orang Minum-Minuman Keras. Selain tema tersebut, Aditya juga mengusung tema Java Amerika yakni melukis kaligrafi huruf Jawa namun isinya tentang Amerika dan kehidupannya. Yang mau dibawa ke pameran, lukisan apa dan temanya? Saya bagi menjadi dua, jadi pameran ini tema besarnya itu tentang Jawa, budaya Jawa. Saya membawa budaya Jawa tentang terapan minum-minuman keras yang disusun sama sesebut kita dulu. Persiapannya sejauh ini mas? Untuk yang 10, untuk yang tentang minum-minuman keras itu, itu tinggal 3 ini, tapi 3 pun sudah mulai selesai. Untuk yang kecil-kecil yang kaligrafis itu masih berupa konsep insya Allah bisa selesai. Rencana berangkat dan pameran kapan? Pameran dilaksanakan tanggal 9 sampai 23 April. Saya rencana ada berangkat tanggal 3. Rencana dalam pameran ada lelang lukisan apa gimana nanti di sana? Kalau di sana nanti iya, lukisannya di Jawa. Jadi, langsung pada saat acara nanti, ya seperti pameran biasa, langsung ada penjualan di sana. Rencana pameran lukisan CD karya Adit ke Amerika ini merupakan yang kedua karinya. Sebelumnya, pada tahun 2018 lalu, Adit juga pernah mengikuti pameran bersama seniman-seniman lain di Texas. Dalam pameran nanti, lukisan CD karya Adit ini akan dijual dengan harga antara 300 dolar hingga 1.500 dolar. Agus Bondan, JTV Tulung Agung Terima kasih telah menonton!